Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Bintang Zahar dari ilmu komunikasi di Sipuntan 2019 Di video ini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi Nah, yang pertama ada teori komunikasi Laswell atau lebih dikenal sebagai model Laswell Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli politik di tahun 1948 oleh seorang yang bernama Harun Laswell Harun Laswell ini memukakan sebuah model komunikasi sederhana Model ini dipakai sampai sekarang menjadi model komunikasi dasar Modelnya seperti ini Who, say what, to whom, in which channel, with what effect Siapa mengatakan apa, kepada siapa, melalui media apa, dan menghasilkan efek apa Siapa di sini merupakan orang yang menginisiasi sebuah komunikasi Nah, say what itu isi pesan dari apa yang disampaikan oleh siapa tadi Kemudian, to whom, kepada siapa, yaitu komunikan atau orang yang menerima pesan tersebut In which channel, itu melalui media apa Bisa melalui media langsung, secara langsung, tetap muka, melalui media masa, melalui telepon, dan lain-lain Lalu, with what effect, menimbulkan efek apa Menimbulkan efek apa ini apa yang dihasilkan dari komunikasi tersebut Bisa berupa perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan Yang kedua ada teori behaviorisme Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat Yang bernama John B. Watson Menurutnya, teori ini mencakup seluruh tindakan manusia Termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus Jadi, selalu ada kaitan antara respon dan stimulus Nah, jika stimulusnya dapat teramati, maka respon dari orang tersebut juga dapat diprediksi Yang ketiga adalah teori agenda setting Teori ini dikembangkan oleh Nekom dan Shaw pada tahun 1972 Teori ini beranggapan apabila media menganggap suatu peristiwa itu penting Dan memberikan tekanan atau highlight pada peristiwa itu secara terus menerus Maka, media tersebut membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting Nah, jadi disini peran media sangat besar untuk mempengaruhi asumsi masyarakat terhadap suatu peristiwa Contohnya, pada saat video ini dibuat Media secara terus menerus memberitakan tentang virus corona atau covid-19 Nah, dengan terus menerusnya pemberitaan tersebut Maka, masyarakat juga menganggap bahwa peristiwa tersebut penting Yang keempat adalah teori komunikasi humanisme Teori ini dikembangkan oleh Nekom pada tahun 1977 Yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme Isi teori ini menengankan kepada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik Dengan harapan peserta didik dapat menerapkan tanggung jawab bersama ini dalam kehidupan masyarakat Yang kelima adalah teori informatif Teori ini dikembangkan oleh Sandon dan Weaver pada tahun 1949 Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi klasik Di mana komunikasi dititik beratkan pada suatu transmisi pesan Dan bagaimana transmitter menyampaikan media Eh, menggunakan media pada pesan Apabila sinyal pesan tersebut baik Maka pesan yang disampaikan akan berjalan dengan lancar Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal transmitter tidak baik Maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar Yang keenam adalah teori uses dan kreatifikasi Teori ini dikemukakan oleh Bloomer dan Kuts pada tahun 1974 Mereka berpendapat bahwa pengguna media mempunyai peran aktif dalam memilih media mana yang ingin digunakannya Sehingga pengguna media di sini merupakan pihak utama dalam komunikasi Dalam hal ini pengguna media memiliki kebebasan untuk memilih media mana yang akan digunakan Sesuai dengan kebutuhannya Yang ketujuh ada teori konstruktifisme Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangannya sendiri terhadap suatu kenyataan Manusia selalu mencari dan mempelajari sesuatu untuk menemukan bahasa pertama dan bahasa keduanya Teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif Yaitu suatu tindakan yang kedelapan adalah teori natifisme Teori ini berpandangan bahwa manusia merupakan satu-satunya mahluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui herbal Jadi bahasa dianggap merupakan suatu hal yang kompleks Oleh karena itu manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan mahluk Tuhan yang lainnya Yang kesembilan ada teori cybernetic Teori ini dikembukakan oleh Wiener pada tahun 1945 Teori ini merupakan suatu pengontrol yang didasarkan pada komunikasi Antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri Teori ini berfungsi dalam memperhatikan lingkungannya Penerapan teori ini biasanya diperuntukkan untuk siswa agar pencapaian dalam belajar siswa itu efektif Yang kesepuluh ada teori kognitivisme Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibanding hasil dari proses itu sendiri Belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks Dibanding hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon Belajar itu merubah persepsi atau pemahaman seseorang Yang mana belajar itu didasarkan atas pemahaman kita menaksirkan suatu peristiwa atau kejadian Dalam suatu lingkungan Yang kesebelas ada teori spiral of silence Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Null dan Newman pada tahun 1976 Teori ini menjelaskan bahwa Terbentuknya opini atau pendapat umum dalam suatu masyarakat Itu karena ada saat adanya proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa Komunikasi antara individu dan persepsi masing-masing individu terhadap pendapat orang lain dalam suatu masyarakat Yang kedua belas adalah teori kognitivisme yang dikembangkan oleh George Gartner Teori ini menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa Media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam suatu masyarakat Daripada personal Yang ketiga belas adalah teori inokulasi yang dikembangkan oleh McGuire Teori ini mengambil analogi dari sebuah peristiwa medis Dimana ibaratkan seseorang yang telah diberi vaksin maka dia akan memiliki pertahanan tubuh yang lebih kuat Apabila suatu saat nanti dia akan terserang suah penyakit Begitu pula dengan orang yang telah memiliki sebuah informasi terhadap suatu hal Maka apabila dia mendapatkan serangan pada masa yang akan datang Dia tidak akan mudah terbujuk atau terpersuasi dan memiliki pendirian yang teguh Lanjut yang keempat belas adalah teori penetrasi sosial Teori ini dikemukakan oleh Irwin dan Dalmas Pada dasarnya penetrasi sosial dapat membuat suatu hubungan yang awalnya tidak dekat menjadi sangat dekat Teori ini menyatakan bahwa hubungan seseorang yang dapat berkembang mulai dari tingkat awal Yaitu hanya mengetahui hal-hal umum pada seseorang Hingga berlanjut ke tingkat yang lebih intim dalam suatu hubungan Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat Yang mana memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media masa Pada masyarakat modern saat ini Media masa merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pada beberapa proses Di antaranya seperti proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi dalam tataran masyarakat Dan permasalahan pribadi dalam aktivitas sosial Yang ke-16 ada teori norma budaya Teori ini terbentuk dari pengaruh yang kuat dari media masa terhadap suatu hal Kemudian hal ini dapat mempengaruhi kondisi suatu sosial budaya pada masyarakat Informasi dari media masa yang dapat mengubah Norma yang telah lama ada dalam suatu masyarakat Maupun memperkuatnya Terlebih, informasi ini yang didapat dari media masa ini Mampu menciptakan norma-norma baru dalam masyarakat Yang ke-17 ada teori komunikasi administrasi Teori ini adalah proses penyampaian informasi secara timbal balik yang dilakukan antaranggota Teori ini bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi secara efektif dan efisien Dengan menumbuhkan rasa saling pengertian antaranggotanya Yang ke-18 ada teori depedensi efek komunikasi masa Teori ini menganggap bahwa kepercayaan individu kepada media Itu akan terkembang jika kebutuhan informasi yang Ia butuhkan itu tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsungnya Tapi dapat terpenuhi dari media Maka publik akan bergantung kepada media untuk mencapai suatu tujuan Yang ke-19 ada teori pengharapan nilai Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap masa Yang dinilai dari kepentingan penggunaannya Yang ke-20 Teori analisis transaksional Dijetuskan oleh Eric Byrne Yang dimaksud dari transaksional ini adalah Suatu hubungan komunikasi antar individu Teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan dalam suatu komunikasi Yang ke-21 ada teori struktural fungsional Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran yang menganggap bahwa masyarakat memiliki rasa saling ketergantungan Akibat konsekuensi dari bertahan hidup Tujuannya adalah untuk mencapai keteraturan sosial Ke-22 ada teori classical conditioning Yang dicetuskan oleh Pavlov dan Watson Dalam teori ini Belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi Karena adanya syarat-syarat atau conditions Nah syarat-syarat ini Menimbulkan respon Atau reaksi Sehingga membuat seseorang memiliki motivasi untuk belajar Yang ke-23 Ke-23 ada teori sikap Teori sikap menjelaskan bahwa Pengalaman seseorang Pengetahuan Dan perilaku komunikasi orang tersebut Sebagian besar dipengaruhi oleh Kondisi sosial di mana mereka aktif Ke-24 ada teori birokrasi Yang dicetuskan oleh Max Weber Teori ini mengungkapkan bahwa Model birokrasi seringkali dimanfaatkan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif Yang terakhir Ke-25 Ada teori belajar sosial Yang diketuskan oleh Bandura Teori ini menjelaskan bahwa Perilaku manusia dalam konteks interaksi Tikelaku Terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan Sekian Penjelasan dari saya Mohon maaf jika ada salah kata Atau ada sesuatu yang kurang Wabillahi topik walaikidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton